Hai 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 rezeki service liste Ini barang Dapur Di base game 1 Ada disediakan Kelengkapan untuk memasak Apa yang kita perlu bawa Kita hanya perlu bawa Makanan sahaja Kita boleh masak di base game 1 Dengan Bawa mineral Bersih Sebab disini kita menggunakan air gravity Kalau musim hujan Air dia agak keruh Agak perlu Terima kasih kerana menonton! 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 selamat menikmati 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 June jam 2 petang sampai di Basecamp 2 ini keadaan Basecamp 2 untuk haike tempat tidur sama seperti di Basecamp 1 katil seolah-olah heboh dan sekarang 322 kita tengok apa yang ada ada di sini ada dapur ada dapur disediakan so saya dimaklumkan oleh guide bahwa haikes hanya perlu bawa butin ini dia hanya perlu bawa ini sekarang ingin mendaki terus mandi sebab disini ada disetiakan potable stove ada banyak potable stove ada tongkis juga dia ada banyak kemudahan lah ada mistin dada pani ada mistin boleh pakai boleh guna kongsi guna sampai yang penting cuma perlu ke bawah ini sahaja butin gas di sini juga ada ada ini begini keadaan di basecamp 2 ini cam untuk portal dan guide yang ini pula untuk cam untuk haikes kita ada pondok disini dan inilah laluan untuk ke puncak pada subuh esok ada tandas insya Allah ada inverter inverter so maksudnya bolehlah boleh cas telepon disini sekarang jam limas tengah petang memang tidak ada view setakat ini tidak kemudian keadaan basecamp setakat dimasang ternyata patang memang tidak matahari lah pada hari ini sejuk Oke sekarang enam enam minit kabuh setelah hilang ini pemandangan view dari basecam 2 kelihatan so jam enam seperti ini sebenarnya digalakkan untuk tidur awal sebab summit etik bermula pada jam 1 subuh so untuk haike cukup lihat digalakkan untuk tidur seawal jam 6 petang sebab jam 12 akan bersiap sebelum bergerak pada jam 1 subuh selamat menikmati 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 selamat menikmati